Badan otorita IKN resmi mengambil alih PT Bina Karya dari Kementerian BUMN. Dengan demikian, PT Bina Karya akan menjadi badan usaha milik otorita IKN. Lantas, apa tugas dan fungsi PT Bina Karya dalam bisnis di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur? Dilansir dari Kontan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan selain kebijakan insentif, Otoritas IKN juga menyiapkan pembentukan badan usaha yang berada di bawah otorita IKN. Badan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Nusantara, dan mengakselerasi transaksi B2B dengan dunia usaha. Nantinya seluruh urusan kepengusahaan di IKN Nusantara akan ditangani oleh badan usaha milik otorita IKN. Jadi, kepengusahaan di dalam IKN Nusantara itu nanti akan ditangani oleh badan usaha milik otorita yang nantinya tentu akan berpartner melakukan dual-deal, melakukan strukturisasi ataupun finansial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya, kata Bambang dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 4 Persepuluh. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta satu iklim usaha yang baik dan juga keberlanjutan dari investasi yang dilakukan di IKN Nusantara. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa proses pengalihan PT Bina Karya menjadi milik otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah rampung. Pun demikian dengan kepemilikan saham, ia mengatakan semuanya telah klir. Artinya PT Bina Karya sudah tidak ada hubungannya dengan BUMN lagi. Sudah klir, enggak ada hubungan dengan BUMN, itu langsung antara IKN sama pemerintah pusat. Kita cuma kasih cangkangnya, kata Erick Usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Per 12. Erick menegaskan, aset dari PT Bumi Karya sudah dilepas kementerian BUMN dan kini dikelola oleh otorita IKN. Ia tak mempermasalahkan adanya peralihan salah satu perusahaan BUMN menjadi milik otorita IKN. Pasalnya kementerian BUMN memang ingin melakukan efisiensi perusahaan BUMN yang tak masuk dalam blueprint BUMN. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono mengatakan perkembangan minat investasi di IKN Nusantara saat ini meningkat 40 kali lipat setelah market sounding kedua yang diadakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 lalu. Hal ini tercermin dari kebutuhan lahan seluas 1.400 hektare di zona 1B dan 1C. Jumlah tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan market sounding pertama pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 dengan luas hanya 38 hektare. Menurut Basuki, pemerintah Indonesia sangat terbuka bagi perusahaan yang ingin berinvestasi baik melalui mekanisme investasi langsung maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Total kebutuhan investasi IKN sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat 471,8 triliun rupiah. Sedangkan, anggaran pemerintah yang dialokasikan hanya dapat mencakup sekitar 20% dari jumlah tersebut. 80% sisanya diharapkan akan dipenuhi melalui skema public-private partnership, PPP, pendanaan kreatif, investasi swasta dan instrumen lainnya. Terima kasih telah menonton!